Sebelumnya pemirsa hanya karena cemburu, seorang pria tega membunuh istrinya dan jasadnya dikubur di dalam rumah. Kasus ini terungkap setelah anak korban memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Jajaran Polres Tabes Makassar, Sulawesi Selatan mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga berinisial J yang dilakukan suaminya berinisial H pada tahun 2018 silam dan jasadnya ditimbun di halaman rumah di kejamatan Bontoala, Kota Makassar. Kasus pembunuhan sadis 6 tahun lalu terbongkar, usai sang anak F melaporkan kasus penganyayaan yang menimpa ibunya ke Polres Tabes Makassar. Selain daripada keterangan dia mengatakan dilakukan penganyayaan oleh orang tuanya atau ayahnya, dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari. Ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari, tetapi dia niayasih sampai mati. Sampai mati dan kejadian ini 2018. 2018 kalau kita hitung sekarang berarti 6 tahun. Diketahui motif pelaku tega menghabisi nyawa istrinya, karena cemburu, korban bertemu dengan mantan pacarnya. Kesal lantaran istrinya tak mau mengaku telah bertemu mantan pacar, pelaku yang emosi membukul korban hingga meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, pelaku menimbun jasad korban di dalam rumah. Atas laporan itu, tim Jatan Ras Polres Tabes Makassar langsung mengamankan pelaku. Ivan Ahmad, BTV, Makassar, Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!